Saat ini sedang berlangsung akreditasi Puskesmas, arti kita mencoba untuk memenuhi standar nasional untuk pelayanan di Puskesmas. Jadi, Puskesmas juga harus terukur apakah sudah sesuai dengan standar nasional. Nah, selain daripada pembangunan fisik, hari ini sudah ada 8 Puskesmas 25, yang semuanya 20-20, yang 8 dari 16, jadi masih ada separoh lagi. Mudah-mudahan dalam sisa masa jabatan bisa diselesaikan pelayanan kubik berkaitan dengan rumah sakit. Baru saja Kepupat Jawa sudah dinilai akreditasi rumah sakitnya dan mendapatkan bintang lima, pariturnah. Jadi, pelayanan rumah sakit kita sudah meningkat, dibandingkan sebelumnya, harus setelah sudah pariturnah. Mudah-mudahan ini bisa terus kita jagakan, kita terus menahi ke depannya. Jadi, kemudian pendidikan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, ke depan program prioritas adalah bidang pendidikan. Mudah-mudahan kita bisa berusaha lagi dengan Kemerintah Pusat. Sekarang kami kagumkan, salah satunya adalah berupaya agar ujian nasional berbasis komunitas bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah, terutama dari SND. Kami sudah bisa menemukan kejuan dari Bapak Presiden, kemudian pendidikan, kemudian 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 kemudian. Terima kasih.